Konten ini membahas berita fenomenal dari mulai kriminal, ekonomi, hingga politik. Disajikan oleh anak muda yang doyan kritik dan sedikit sarkastik, yang bisa membuat anda gak kaki-kik hingga perut sakit. Bersama saya, Mas Kertomeng Millenial alias Mas Tommy, inilah kopi, komentar, dan opini penerus negeri. Halo Boy, apa kabar nih? Setelah sekian lama, akhirnya konten kopi ada lagi nih di Jona Channel. Dan tentunya dengan konsep studio yang berbeda nih dari sebelumnya. Kali ini Mas Tommy bakal bahas nih berita yang masih hangat serta menghubungkan di kajah perpolitikan nasional. Dan tentunya kalian pasti pernah lihat berita ini dong di trending di sosial media. Ada yang bisa tebak? Ya, kali ini Mas Tommy bakal bahas awal mula perseteruan Pak Agus Harimurti Yudhoyono dan Bapak Muldoko. Jadi buat kalian yang belum tahu awal mula perseteruan ini, tonton video ini sampai selesai karena Mas Tommy akan membahas secara padat dan detail. Karena pasti banyak anak muda nih yang belum tahu dengan perseteruan ini. Awal mula perseteruan ini, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih dikenal sebagai AHY, yang tak lain adalah putra sulung dari pantang Presiden Indonesia ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menyebutkan ada pergerakan pengambil alihan kepemimpinan partai atau kudeta. Hal itu membuat Pak AHY menyelenggarakan konferensi fair pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, di konferensi fair itu, Pak AHY belak-belakan bilang boy, kalau ada pergerakan yang berusaha menggantikan posisi Pak AHY di Partai Demokrat. Kata Pak AHY, adanya pergerakan kudeta ini dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat boy. Pak AHY juga bilang, pihaknya udah mengirim surat secara resmi ke Presiden Jokowi. Di dalam surat itu, Pak AHY meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya pergerakan tersebut. Pasti di benak kalian, ada pertanyaan dong, itu kan masalah internal banget, tapi kenapa minta klarifikasi ke Presiden? Nah, menarik nih. Menurut Bapak Agus Yopan Latukon Sina, selaku wakil sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, dalam pembicaraan dengan kader Demokrat, Pak Muldoko sudah mendapat restu kudeta dari Presiden boy. Itulah alasan kenapa Pak AHY kirim surat buat Bapak Jokowi. Tapi nih, surat yang dikirim tersebut cuma di-read doang, alias gak di-respon sama Bapak Presiden. Selain kirim surat ke Pak Presiden, Pak AHY juga mengirim surat ke Menkopol hukam Mahfud MD. Tapi kata Pak Mahfud, pihak Menkopol hukam belum sempat nih mempertemukan kubu AHY dan Bapak Muldoko karena pihak AHY mengirim suratnya terlalu dadakan. Yaelah, tau belet kali Pak. Nah, masyarakat dibuat heboh dong dengan berita ini. Ada yang bilang ini cuma settingan, ada yang bilang Demokrat cuma cari seksasi, bahkan ada yang bilang Pak AHY cuma flying victim, alias berlagam menjadi korban di sini boy. Nah, isu yang selama ini menjadi haluan oleh masyarakat itu terbukti dong karena pada tanggal 5 Maret 2021, kubu Muldoko di Demokrat mengadakan konferensi luar biasa atau KLB di Sumatera Utara. Tujuan KLB tersebut mendeklarasikan dukungan pada Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat yang baru boy. Hal itu cukup membuat cok beberapa pertinggi Partai Demokrat di kubu Pak AHY, termasuk ayah anda tercinta Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY menyatakan bahwa kudeta yang dilakukan Muldoko menyerang kedaulatan Partai Demokrat boy. Kata Pak SBY, saat ini Partai Demokrat dan negara Indonesia telah berkabung karena akal sehat yang telah mati. Sementara supermasi hukum dan demokrasi telah diuji. Loh, Pak SBY kemana aja nih Pak? Pak, bukannya udah lama akal sehat pemerintah kita udah mati. Eh, gimana-gimana? Nah, jadi itu boy. Awal mula perseturuan Pak AHY dengan Bapak Muldoko. Sampai saat ini perseturuan itu masih berlanjut boy. Kita tunggu aja nih akhir dari drama wayang ini. Eh, by the way, kalian ada di kubu mana nih? Kalau Mas Tommy sih menikmati ayah. By the way, kalian ada di kubu mana nih? Kalau Mas Tommy menikmati aja drama ini boy. Oke, mungkin hanya itu saja episode copy saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Mas Tommy terus semangat untuk membuat konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.